selamat menikmati Nah, ada pun latar belakangnya yaitu bagian Barat Amerika Serikat merupakan daerah yang gersang sehingga hal ini menjadi bahan kritis dalam berkelanjutan sumber daya air tanah Pemilihan daerah Nevada diperkirakan memberikan pengisian ulang untuk mendukung air tanah model aliran dan transportasi yang mensimulasikan pergerakan radionuklida dari area uji bawah tanah di Nevada Situs Uji atau MTS Selanjutnya adalah maksud dan tujuan Maksud dan tujuan dari paper ini adalah memberikan penilaian kegunaan GIS untuk membangun dan mengintegrasikan lapisan data dan melakukan pemodelan dan analisis selanjutnya untuk menghasilkan nilai eksplisit spesial mengisi ulang di hemoscales, mesoscales berguna untuk pemantauan sumber daya dan penilaian Nah, hasilnya dikembangkan dalam kerangka GIS kemudian dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan sebelumnya mempublikasikan hasil imbuhan untuk area dan cekungan yang sama Selanjutnya adalah menyediakan penilaian pengisian ulang semi-independent dihitung untuk wilayah studi Nah, metode yang digunakan adalah metode GIS di mana dalam metode GIS ini adanya overlay data berupa data geologi, berupa curah hujan, data ketinggian, cekungan hidrografi, data pengukuran pegas Nah, data curah hujan pada daerah studi didistribusikan menggunakan model prisma yang dikumpulkan dari data tahun 1961 hingga 1999 dengan mengintegrasikan berdasarkan aspek dan ketinggian software yang digunakan berupa ArchMap83 Nah, ada pun contoh dari hasil dari overlay GIS itu seperti ini Nah, di mana terdiri dari 14 cekungan Selanjutnya, yaitu menggunakan metode elevation dependent chloride mass balance atau ADCMD Nah, pada penerapan metode ini Adanya penerapan sistem GIS, integrasi data dan teknik pemodelan lalu kemudian di ekstrapolasi ke dalam metode ADCMD Nah, studi yang digunakan terdapat yaitu studi 14 cekungan diperluas dari pusat NTS di Nepeda Selatan Pendekatan keseimbangan masa klorida menggunakan tahunan pengendapan flux klorida dan pengayaan klorida dalam air tanah Sehingga modifikasi yang ada bergantung pada ketinggian Nah, ini adalah contoh hasil dari pendekatan ADCMD yang diterapkan ke dalam kerangka GIS Pendekatan yang diterapkan ke dalam kerangka GIS Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan Nah, berdasarkan metode tadi, sehingga didapatkan hasil Formasi alupial ber-PGTSI menunjukkan Bahwa pada saat pemberian klorida air tanah tersebut sangat sedikit Dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pengisian ulang Selanjutnya itu Pada pendekatan ADCMD Menghasilkan perkiraan flux pengisian ulang yang hampir sama dengan dua studi Tapi ternyata jauh lebih besar dari sepertiga Nah, adaku yang menjadi kesimpulan dari paper ini ialah GIS terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk menggabungkan data spesial besar Dengan resolusi yang sangat berbeda Menjadi kumpulan data terintegrasi dan juga terbukti Menjadi mekanisme yang efisien untuk menerapkan statistik yang kuat Model Untuk memperkirakan pengisian ulang Itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih